Sosok penjual gorengan bernama Sri Rejeki mendadak viral di media sosial lantaran kemampuan uniknya. Wanita yang biasa berjualan gorengan di Pasar Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah itu jadi perbincangan karena kebal minyak panas. Saat berjualan, perempuan berusia 55 tahun itu menggunakan tangan kosong sebagai pengganti spatula untuk menggoreng makanan di minyak mendidih. Aksinya tersebut pun, dipertontonkan bagi para pembelinya. Ia mengaku, melakukan aksi tersebut bukan ajang menyombongkan diri namun semata hanya untuk menarik perhatian pembeli. Saya sudah berjualan 10 tahun lamanya. Mulanya, pas pertama kali mencoba memang terasa panas namun tidak sampai melepuh. Seiring berjalannya waktu rasa panasnya itu, minyak jadi biasa saja. Ternyata, pembeli senang melihat saya seperti itu, ya sudah saya lanjutkan sampai sekarang, ujarnya kepada Tribun Jogja, pada Kamis, tanggal 23 September 2021. Ia menambahkan, kahliannya dalam menahan rasa panas tidak ada ritual khusus. Murni karena sudah terbiasa bersentuhan dengan minyak panas selama berjualan. Tidak ada doa-doanya. Palingan cuma baca bismillah saja. Biar yang dikerjakan membawa berkah dan reseki yang baik. Itu saja, ungkapnya sembari mengaduk adonan gorengannya. Ia bercerita, berjualan gorengan dilakoninya karena sang suami sedang mengalami sakit struk sejak 12 tahun lalu. Sehingga, dirinya lah yang mengambil alih peran menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi tiga orang anaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!